Presiden Jokowi Dodo menyoroti betapa susahnya izin penyelenggaraan event di Indonesia. Ia bahkan mengaku lemas saat mengetahui proses perizinan yang harus ditempuh untuk dapat menyelenggarakan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 2022 lalu. Jokowi menyebut, kala itu ada 13 izin atau surat rekomendasi yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan acara bergengsi itu. Padahal menurutnya, pelaksanaan MotoGP memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, namun izinnya sangat berbelit-belit. MotoGP di Mandalika, saya cek ke Panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8 ribu. UMKM yang terlibat kurang lebih seribu. Tapi begitu saya tanya, bagaimana yang menerima perizinan? Lemes saya. Jokowi pun mengungkap betapa ribetnya soal izin tersebut, lantaran Panitia harus mengurus surat persetujuan mulai dari desa hingga ke tingkat pusat. Belum lagi, Panitia harus mengajukan surat dukungan dari rumah sakit hingga ke dinas-dinas terkait. Jokowi pun berandai-andai bahwa dirinya sudah lemas sebelum event itu dikelar karena banyaknya perizinan yang harus dilalui. Dimulai dari surat persetujuan desa. Surat rekomendasi dari IMI NTB. Surat rekomendasi dari IMI Pusat. Surat rekomendasi dari Polsek. Surat rekomendasi dari Polres ke atas lagi. Surat rekomendasi dari Polda NTB. Dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB. Surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau enggak izin izin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Bia Jukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB. Surat pemberitahuan ke INSW ini urusan Bia Jukai. Kalau saya jadi penyenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Terima kasih telah menonton!